selamat menikmati selamat menikmati kita pilih chip rating kita masuk immobilizer lalu pilih BMW disini pakai EWS3 kita pilih EWS3 Eklan OD46G kita bisa lihat dari sini dari sini ada OD46G oke kita pilih ini ya lalu pencet ok ya teman teman ya lalu pencet all kita lihat diapgramnya ya teman teman oke diapgramnya seperti ini kita sambungkan kabel seperti ini kita solder ya sama ya titiknya yang mana ini sudah ditandain diapgram tadi itu lalu kita pakai XP400 kita tambahin daya 12V kita tambahin daya 12V ini sangat penting ya oke kita update ya teman teman ya lalu kita pilih red kita tunggu sampai 100% nah muncul seperti ini setelah muncul seperti ini kita save ya teman teman ya jangan lupa kita tandain kita tandain teman teman saya geser ya teman teman ya lalu kita save oke lalu kita kembali ke awal kita update kembali ke awal ya teman teman ya oke setelah kita baca tadi datanya kita masuk di penulisan nah disini menggunakan XP400 XP400 oke kita masuk kita masuk Eropa kita pilih BMW tadi EWS ya nah kita cari EWS ini EWS3 oke setelah itu kita load data data teman 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 data yang tadi kita baca kita pilih load data load data oke ini ya teman teman ya atau teman teman kalau ingin mudah biasanya muncul banyak teman teman bisa lihat disini ada tanggal lalu kita pencet oke lalu kita tulis oke setelah muncul seperti ini kita pencet oke oke kita menggunakan chip 7935 kita pilih kita lihat 7935 ya teman teman ya oke kita masukin disini chipnya ya kita pilih nomor 3 oke lalu kita pilih MAC K oke lalu kita pencet YES kita tunggu dia menulis kita tunggu sampai berhasil ya teman teman pastikan kualitas chipnya bagus dan masih baru nah ini sudah komplit bisa di stutter di kendaraan oke kita pastikan nomor 3 tadi unset sekarang sudah jadi uset itulah tutorial dari kanjakis semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu coba 8 i selat cu5 selamat menikmati